Jamnas kan nasional, seberapa luas pun disiapkan tempat pasti akan kurang Nah disini kurang lebih lahannya 8-10 hektare, harusnya lebih dari cukup Halo buat masyarakat Indonesia, pencinta otomotif Jangan lupa hadir, tanggal 9, 10, 11 Desember 2022 Kita akan mengadakan Jamnas Timi 2022 di Buleleng, Lopina Kita lagi survei lokasi persiapan Jamboree Nasional bersama Guzman Tre Wah sama teman-teman Top-topnya ini nih, Sonsisam Nah perform tau nggak? Mahal ini gigi Nah ini gigi Kalau artis, kalau memang nginep disitu, masuk dari belakang ke langsung ke sini Itu kan deket, kalau artis yang nginep disana, hanya 35 menit Langsung disini, net Kalau misalnya belum makan, nggak apa-apa makan disini Ada kan tiang siapin Nah nanti ke venue langsung dari sini aja Tadi, mohon izin Ya Nah nanti untuk panggung kira-kira lebar berapa dan panjang berapa? Panggung dimensinya 16 x 12 meter Terus ada wing kanan-kiri 86, 86 Nah mirip dengan panggungnya Sunfest Belakangnya backgroundnya? LED full LED full Setinggi berapa? LED tinggi 5, panjangnya 10, 55, hampir 18 meter Terus Untuk panggung tingginya berapa? Satu setengah Satu setengah Satu setengah meter Berarti ini memang benar-benar konsepnya panggung Konser Ya Karena kalau dibawah satu setengah Berarti nggak bagus Satu setengah Semakin tinggi semakin bagus Otomatis yang nonton dari wantilan di atas lantai dua itu dapat Kalau dia Panggungnya tingginya cuma hanya 50 cm Yang satu meter dihitung Rijingnya kali sekian itu lumayan pakai trek Soalnya harusnya 1,75 lagi Adi dua kan aja Kalau tinggi 50 berarti kan bawa Rijingnya berkurang Berarti biaya operasi berkurang Kalau kita sekarang minta 175 Nama lagi satu trek 25 cm Kali panjang kali lebar Kali panjang kali lebar Rencana Haji akan mendatangkan berapa orang untuk acara ini Kera-kera akan hadir berapa orang? Kena nasional Haji Kalau Haji nggak berani banyak janji ya Tapi sepengetahuan Haji kalau kita buat event selalu kurang tempat Ya betul sekali Jangankan event jamnas Kita baru ngumpulin temen aja di rumah Ngundang 50 yang datang 200 Nah ini kan jamburi nasional Nah yang lebih tahu Kita harus pilingnya dari Gusmanre dulu Kira-kira berapa yang datang? Kalau piling nih piling Piling tiang kalau masyarakat umum Yang menonton artis nasional Di luar orang ini maksudnya? Di luar orang ini Kurang lebih kalau hari pertama 5 ribu Hari kedua mahal ini Sedang Sedang hype ya Sekitar 8 ribuan kalau mahal ini Hitung jik 5 ribu x 50 ribu Kali sekian Oh bayaratis Untung Kurang lebih Tapi temen-temen Performer Bali di hari terakhir Semua kuat-kuat juga Ada Nano Biru Ada Johnny Agong Double T Ada Crazy Horse Semua temen-temen di Singaraja juga Wah Di samping klub motor Klub otomotif Klub motor yang Haji sering support Pasti mereka datang semua Haji Karena ini kan ride-nya enak nih ke Singaraja Hotel-hotel akan penuh Dia ngerti sama hitung-hitungannya itu Terus Target Ini Sponsor kira-kira Piling Piling Mantri gimana? Dengan anggaran 5 miliar Kira-kira tembus nggak? Kita 50%-nya tembus 50%-nya tembus 50%-nya tembus Tak anggaran 50 M Eh 5 M Eh 5 M Berarti 50%-nya 2,5 M Wish 2,5 M minimal Terus Haji Ini kan acara 9-10-11 Kemarin kan kita dengar bahwa akan ada lanjutan Sela on 7 gimana Haji? Nah itu kan baru Suka pendapat rembuk kemarin Haji kasih itung-itungan Udah kalau mau Bu sekalian aja Setelah acara Jamnas langsung aja Sela on 7 Otomatis Hitungannya Haji itu begini Orang yang stay di sini Ini kan nasional Jamnas Yang tadinya dari Stay di Bali di Lopina itu tanggal 9 sampai tanggal 11 Karena tanggal 12 Kalau jadi nih Ada Sela on 7 Saya yakin Banyak yang extend di sini Dan dia bisa balik tanggal 13 Yang diuntungkan apa? UMKM di Bali Utara akan hidup Kedua hotel pasti akan ramai Ketiga biaya kos yang dikeluarkan untuk Di acara terakhir itu pasti jauh lebih murah Satu dari perizinan Kedua dari Nah Pak Gus sendiri gimana Pak Gus? Ini kan karena men-support juga nih Kita men-support teman-teman komunitas musik kan Karena di tanggal 12 itu bener-bener komunitas musik nih Yang akan mendatangkan Sela on 7 Legend juga yang datang Sangat legend Cira-cira gimana Pak? Kalau tiang melihat animo di Singaraja Kalau setiap pementasan musik disini pasti apresiasinya luar biasa Apalagi Sela on 7 kan jarang nih Sudah lama nih gak mengunjungi Singaraja Yang rasa itu hal yang sangat menjanjikan Kali nonton-nonton nalang Masyarakat aja udah penuh Panasilan kok cukup fenomenal Makanya kita berdoa Kita berdoa Semoga Panitia untuk yang garap Sela on 7 itu Jadi semuanya Ini kan dari kita tadi dari yang arah selatan ya Dari selatan ke utara Nah Krisna itu sepanjang ini Semuanya Aji bakal pakai untuk acara itu gitu? Ya karena kan Itu kan Jamnas kan nasional Seberapa luas pun disiapkan tempat bisa kan kurang Nah disini kurang lebih Lahannya 8 sampai 10 hektare Harusnya lebih dari cukup Nah kalau untuk kontes motor mungkin Kalau disini Kurang bagus ya Sampai disitu Riko di depan Panpa Kalau ini mungkin motor-motor klasik Ya disipli ya Di setiap sudut nih Kan akan ada foto hunt competition Ya beli puja beli puja Ini motor-motor klasik di setiap sudut ini Dimainkan sama bodrek Foto hunting Bukan kontes Ya Nah kalau seandainya foto huntingnya dilakukan di krisna wisata kuliner ini Ini kalau sportnya udah bagus Tinggal sekarang fotografer Bagaimana memainkannya Kalau sport sudah pasti bagus Apalagi itu Itu ada display mobil satu bagus Ya ada display mobil Ada Ini juga ada anaunya Hidup kan ini Ya Artinya orang makan jadinya ini Keren Buat masyarakat Indonesia Pencinta ototip Jangan lupa hadir Tanggal 9, 10, 11 Desember 2022 Kita akan mengadakan jamnas ini 2022 Di Buleleng Lopina Yes Asarnya apa aja Serius banget ya Ada beberapa musik yang luar biasa Nasional dan daerah Luar biasa Dan harus dateng Kalau gak dateng Iya Gak cuman pementasan itu aja Juga ada komposisi dalamnya Ada potre Ya sedalam foto Body painting Body painting Artis harus nasional juga datang di sini Ada gigi Ada gigi Ada Ominro Ominro Oh iya Udah jadi MC Ya Pokoknya banyak artis yang dateng ke Ke Lopina nanti Pokoknya jangan Sampai ketinggalan ya Nonton Dan dateng rame-rame Ingat bawa uang Dan terakhir Harga hotel Harga khusus Untuk yang hadir Dan yang dateng Di tanggal 1 Sampai tanggal 15 Desember Setengah bulan Setengah bulan ya Setengah bulan Setengah bulan Pasti seru Karena ada ribuan Apa namanya Akan menyaksikan kegiatan Pencinta otomotif Betul Pokoknya jamin asik banget Ada motor yang keren-keren Ada mobil yang keren-keren Kita harus tahu Jadi Bali itu gak cuman kute Bali itu ada Bali Utara Yang juga kamu harus tahu desinasinya di sini Oh Oke Dan jangan lupa dateng di acaranya 9-11 Desember Jangan lupa like, share, share, komen, share Dan tentunya pantengin terus Channel Youtubenya Krishna Oleh-Oleh Bali Ciao Ciao Ciao